Intro Untuk terus mengentaskan angka buta aksara di wilayah perbatasan Timur Leste Indonesia bukan menjadi satu pekerjaan yang mudah bagi seorang anggota polisi yang sudah 3 tahun menjalani profesinya sebagai guru bagi anak-anak dan orang tua yang putus sekolah terutama bagi warga masyarakat X Timur Timur Hal ini dilakukannya dengan tulus dan ikhlas guna menekankan tingginya angka kriminalitas dan buta aksara yang terus meningkat Brigadir Polisi Kresna Ola merupakan seorang Babin Kamtimas yang bertugas di Polsek Kakuluk Mesak Kepolisian Resort Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur Keseharian yang selalu berbaur bersama masyarakat terus ia lakukan Salah satunya menjadi tenaga mengajar dengan mengumpulkan warga yang tidak sekolah dan anak-anak yang putus sekolah Sekolah buta aksara ini terletak di desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kempatan Belu, Nusa Tenggara Timur Jam belajar warga setiap hari Selasa dan hari Jumat dengan memanfaatkan waktu 2 jam belajar Warga yang pulang berkebun ia sudah menunggu dan mengajak mereka pergi belajar bersama Sebelumnya mereka hanya memanfaatkan atap pohon namun sekarang sudah mendapatkan satu buah gedung sederhana yang bisa digunakannya Menurut Lawrindo Dosanto, Ketua RT03 RW11 Desa Kenebibi yang juga warga buta aksara yang ikut belajar mengatakan Senang karena bisa belajar selain mengurus kebun kami juga terus belajar Hal ini dilakukan supaya bisa mahir dalam membaca Walaupun tidak mudah memahaminya namun kami terus belajar hingga bisa membaca dan menulis Ya saya sendiri senang ya sementara ini kan seperti tadi saya katakan bahwa saat-saat ini kan kami masih ada sedikit macet karena ini Kalau sebelumnya? Kalau pas musim panas? Musim panas waktu sebelumnya itu kami selalu belajar setiap seminggu dua kali Ya itu pengaruhnya Karena orang yang kami isi belajar ini kan orang tua semua Jadi tidak mudah untuk ini Sementara itu menurut Brigadir Polisi Kresna Olang Babin Keptimas Polsek Kakulukmesak Polres Belu mengatakan Sebelumnya ia melihat tingkat buta aksara yang makin tinggi Sehingga ia berniat membangun satu sekolah untuk mengajarkan warga membaca dan menulis Mengentaskan tingginya angka buta aksara merupakan tanggung jawab seluruh unsur komponen Sehingga berkat banyak bantuan sosial ia mampu membangun satu gedung yang bernama Sekolah Merah Putih Untuk mengajarkan warga yang buta aksara guna bisa memahami apa yang terjadi saat ini dan generasi ke depannya Selama bertugas di Desa Kini Bibi Memang saya melihat bahwa warga disini Puta aksarannya sangat tinggi sekali Kayak 75 persen lah Untuk warga Desa Kini Bibi Maka saya punya niat untuk Mengajar mereka biar sedikit Setidaknya mereka bisa memahami Bisa tahu baca, bisa tahu tulis Di samping itu juga karena orang yang buta huruf itu Pasti melakukan sesuatu itu tidak berpikir Karena dia tidak pernah sekolah Jadi memang selama saya bertugas disini Bersama Pak Bibi Memang angka kriminalitas tinggi sekali Jadi oleh karena itu makanya Saya ada pemikiran untuk membuka komunitas buta aksara ini Dari Kabupaten Belunusa, Tenggara Timur Lider Ismail Tribato TV Salam Tribato Terima kasih kerana menonton! In Sampaih justement! Terima kasih sudah menonton!